Oke, mungkin saya perlu jelaskan untuk kalian bagaimana cara mendengarkan suara gibbon atau metode triangulation Untuk mengetahui dimana grup OA-OA berada dan memastikan itu grup yang sama Terlebih dahulu kita mendengarkan suara OA-OA dan ini disebut metode triangulation Dan dengan metode ini kita bisa tahu dan memastikan itu grup yang sama Nah, metode ini kita lakukan berulang kali 4 hari berturut-turut Dan metode triangulation kita bisa membuat peta Peta suara grup OA-OA mungkin grup 1, grup 2 menggunakan kompas dan memperkirakan berapa jauh jarak gibbon atau OA-OA dengan peneliti Dengan peta ini kita bisa tahu dimana lokasi OA-OA tinggal Kami ada pertanyaan Untuk mendengarkan suara OA-OA dan menentukan posisi tempat OA-OA berada Itu kita perlukan mungkin berapa tim supaya lebih bagus ya untuk mendengarkan Oke, kita pergi untuk mendengarkan suara itu ada tiga tim masing-masing satu tim itu ada dua orang Untuk satu tim Ini lokasi tempat atau pos untuk mendengarkan suara OA-OA di pagi Di lokasi ini ada tiga tim Tim satu, tim dua, dan tim tiga Mungkin kami perlu penjelasan lagi ya Untuk jarak tim satu dan tim yang lainnya itu berapa jarak Oke, untuk jarak pos satu tim atau pos dua itu jaraknya 300 meter Kalau gibbon bersuara mungkin semua tim bisa mendengar dan bisa memperkirakan berapa jarak OA-OA berada dengan mereka Dan bisa ambil kompas untuk arah dari mana asal suara OA-OA berada Apa kalian sudah jelas atau mau bertanya silahkan Mungkin kami ada pertanyaan ya Iya Jam berapa kita yang baik untuk mendengarkan OA-OA Ya, kita berangkat atau pergi ke dalam metan di pagi hari Itu harus sampai di lokasi jam 4.30 Dan harus menunggu suara sampai selesai mungkin jam 10 Atau sampai tidak ada suara lagi Kami ada pertanyaan lagi ya Bagaimana kalau di pagi hari waktu kita berangkat Itu ada hujan Karena sewaktu-waktu mungkin karena cuaca buruk ya Pasti itu ada hujan, bagaimana? Oke Kalau ada hujan mungkin jam 4 Kita harus tunggu Tidak harus masuk hutan Dan kita harus tunggu sampai hujan berhenti Sebelum pergi ke lokasi mendengar suara Ya, ini ada satu pertanyaan untuk mendengar suara gibbon Dan waktu kita sudah ada di dalam hutan Dan ada banyak hujan Oke Kalau kita sudah di dalam hutan Dan sudah di lokasi Kalau ada hujan banyak sekali Mungkin lebih deras hujan ya Atau lebat Kita bisa kembali ke camp Dan panggil semua tim dengan menggunakan radio Mengapa kita harus pulang Kalau ada hujan Oke Di sini untuk kebiasaan gibbon ya Biasanya kalau ada banyak hujan Atau banyak asap juga kadang-kadang Itu gibbon tidak bersuara Mungkin ada pertanyaan lagi? Kami kira cukup ya Untuk penjelasannya Oke Kalau kalian sudah mengerti Bagaimana cara-cara Untuk mendengarkan suara gibbon Mungkin cukup sampai di sini Dan Kita bisa pergi besok pagi Sampai jumpa Terima kasih Besok pagi Let's go Ini perlengkapan Untuk pergi mendengarkan Oa-awa bersuara Di pagi hari Pas Untuk bawa semua barang-barang Dan alat yang diperlukan Untuk pergi mendengarkan oa-awa bersuara Pensil dan kertas Gunanya untuk mencatat dan menulis data yang kita perlukan Jam untuk mengetahui kapan oa-awa bersuara dan kapan oa-awa berhenti bersuara Kompas digunakan untuk mengetahui Dari mana arah suara oa-awa Mungkin dari timur Barat Utara Atau selatan Dengan kompas kita bisa mengetahui arahnya Senter Dipergunakan untuk berjalan di dalam hutan Untuk menerangi jalan Anti nyamuk Digunakan untuk mencegah dari gigitan nyamuk Karena kadang-kadang di dalam hutan banyak nyamuk Rantan Untuk tempat nasi dan juga ada biskuit Botol Tempat untuk air minum Sepatul bot Untuk melindungi kaki dari duri dan gigitan binatang yang berbahaya Dan jas hujan Dipergunakan kalau sewaktu-waktu ada hujan Let's go Pagi ini kami mau berangkat ke dalam hutan untuk mendengarkan suara oa-awa Dan sebelum pergi kami ambil makanan dulu untuk di bawah Sebelum kita pergi Di dalam hutan Mungkin kita harus cocokkan jam kita dulu Sekarang jam di tangan saya Jam 3 5 4 Sekarang kalau sudah siap semuanya Kita bisa pergi Oke Sekarang kita sudah sampai di host 1 Mungkin kami berhenti di sini Tunggu di sini Oke Dan kalian bisa pergi ke host 2 Ya oke Sampai nanti ya Sampai nanti Oke Sampai nanti ya Oke Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton